Hai wisatawan dari kota Semarang Oke guys kejumpa lagi dengan seniman kuku Oke guys hari ini kami jalan-jalan di Bukit Uhud Kepumen disini pemandangannya sangat indah kita berada di ujung Samudera India di belakang saya itu ada ujung laut yang membentang sepanjang pulau Jawa Oke guys seneng sekali ikuti terus video kami ngebolong kami hari ini di wisata Bukit Uhud ke Bumen Jawa Oke guys pagi hari ini saya ngebolong di wisata ke Bumen saya sekarang berada di ujung Samudera India di posisinya di atas pegunungan yang begitu indah Oke guys jangan lupa ikuti terus video seniman kuku saya sedang berada di wisata ke Bumen betapa indahnya dan betapa eksotisnya pemandangan-pemandangan di wisata ke Bumen Oke guys pagi-pagi hari ini kita berada di Bukit Uhud wisata saya ke Bumen kebetulan pagi hari ini kita kejumpa dengan sahabat berseniman kuku Indonesia beliau adalah Mas David dari kota Semarang Oke Mas David dari kota Semarang jam berapa hingga pagi seperti ini sudah sampai di puncak Uhud ini dari Semarang dari jam 2 start Oh jam 2 dini hari ya sudah berangkat Oh iya Oke terima kasih sekali Mas David atas partisipasinya di channel kami ikuti terus dan majukan terus wisata ke Bumen mudah-mudahan bisa menambah persahabatan Oke guys keindahan wisata ke Bumen wisata alam yang sangat indah sangat sejuk udaranya di pagi hari ini yang sangat luar biasa segar menghirup udara pagi Oke guys kami sedang berada di puncak Uhud yaitu puncak wisata ke Bumen sebenarnya di ke Bumen banyak sekali wisata-wisata pantai tidak jauh dari tempat sini ini yang ada saya pandang ini di ujung jari saya ini adalah wisata pantai Karangbolong terus ini ada muara itu ada muara sungai yang ke karang utara sana di sini ini pas di ujung ini ada karang yang lubang karang bolong itu artinya karang yang berlubang karang berlubang tembus hingga ke muara sana ke ujung sana nah di timur di seberang muara sana itu yang ada sederetan perahu nelayan itulah wisata pantai suwuk kalau ke arah selatan kesana itu adalah samudera Hindia oke guys saya berdiri hampir sejajar dengan garis lurus ujung samudera keindahan alam dan kesejukan udara di pagi hari ini sangat nikmat namun ada sedikit sayang cuacanya kurang begitu mendukung agak sedikit mendung sehingga pemandangan di pagi hari ini tidak se-eksotis cuaca cerah namun tetap sangat nikmat badan segar kebetulan kami dan teman-teman dari siniman kuku Indonesia menginap di Bukit Uhud kebetulan kita camping disini untuk menikmati suasana malam di perbukitan kebumin oke guys cuaca mulai agak siang matahari mulai menampak dan sahabat-sahabat kita mulai menghirup udara pagi sesama mahluk Tuhan yang mau kuasa nah beliau ini banyak hadir kesini menikmati bersama kita indahnya dan sejuknya udara pagi di Bukit Uhud sudah banyak saudara mahluk Tuhan itu capung berterbangan di seputaran Bukit Uhud sama-sama kita menikmati kesejukan udara di Bukit ini kebetulan binatang yang sangat ramah dan yang sangat indah bisa terinspirasi untuk membuat drone dan helikopter ini terinspirasi dari yaitu binatang capung inilah juga merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa capung pun merupakan makhluk Tuhan oke guys seneng sekali di pagi hari ini bisa menikmati udara pagi yang segar yang nikmat berada di wisata Kebumen di Kebumen banyak sekali wisata-wisata alam yang tidak kalah menariknya dengan wisata-wisata yang sudah sangat populer hanya belum terambah teknologi sehingga masih berbentuk alam belum terbangun masih menggunakan seadanya bangunan-bangunan kayu seadanya bahkan menggunakan bilik-bilik seadanya terkesan alami sekali keterbatasan untuk pembangunan wisata Bukit Uhutu ini dibawah Spot Selfies ini adalah hutan bakau di pinggir di pinggir Samudera Hindia Oke guys ternyata di bawah sana sudah banyak bapak nelayan yang sudah mulai bekerja pengais riski di hamparan laut luas beliau sudah mulai menjalankan tugasnya sebagai nelayan Oke guys jangan lupa ikuti terus video kami untuk mengikuti video-video kami selanjutnya pencet tombol subscribe dan gambar lonceng dan silahkan klik share ke media sosial Oke guys betapa indahnya alam kebumen betapa luar biasanya nugerah Tuhan yang Maha Kuasa sehingga bisa menciptakan alam semesta kita bisa menikmati keindahan dan kesejukan keeksotisan alam Oke guys ini ujung Samudera di Bukit Uhud saya berdiri mungkin bisa ketinggalan 500 meter diatas permukaan laut dan disini juga terletak batu-batu karang berarti berapa juta tahun yang lalu ini adalah dasar Samudera juga ini merupakan batu-batu karang batuan karang nah ini persis seperti seperti apa yang ada di karangsambung di Bukit Karangsambung nah kita menyamakan kita di bibir pantai kebatuannya sama dengan video-video sebelumnya yang kita pernah video sebelumnya adalah karangsambung berapa juta tahun yang lalu adalah dasar Samudera kita samakan batuan yang ada di pesisir di pesisir pantai sini dengan batuan yang ada di karangsambung itu sama banyak kesamaan nah menurut penelitian dari Lipi itu sama-sama memiliki fosil biota laut oke guys seperti itu hari ini kita bisa menyamakan batuan karang yang berada di pegunungan karangsambung yang dengan yang ada di Bukit Puhut kebumen oke guys sangat indah sangat segar udaranya pemandangannya yang luar biasa sangat eksotis kalau orang kebumen belum pernah datang ke tempat ini sangat rugi sangatlah rugi begitu indahnya oke guys kita lihat di ujung sana itu adalah sebaris ujung Samudera yang membentang panjang dan luas keindahan keeksotisan alam kebumen Jawa Tengah Indonesia oke guys betapa indahnya betapa nikmatnya segarnya udara pagi di Bukit Puhut kebumen Jawa Tengah Indonesia oke guys setelah menikmati kesegaran di Bukit Puhut ini dan menikmati bermalam camping di puncak Bukit Puhut ini terima kasih atas menontonnya video kami ikuti terus video-video kami selanjutnya dan terima kasih sampai kejumpa lagi see you